Come and fly away with me Come and fly away with me Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kali ini aku bakal ngasih tau Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan Skincare yang bisa menyebabkan Muka kalian itu berjerawat Nah sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like dulu video aku Udah gitu subscribe Dan langsung aja ke videonya Iya kenapa topik Aku sekarang ngebahas kesalahan-kesalahan Dalam menggunakan Skincare yang dapat menyebabkan jerawat Karena banyak banget Dari kita termasuk aku juga gitu Pas waktu udah beli gitu Udah ngerasa ini tuh udah cocok Tapi lama-kelamaan Kok kenapa jadi berjerawat gitu Atau mungkin ada juga Yang baru beli Salah satu produk terus ternyata itu gak cocok Nah apa sih penyebab-penyebab Yang bisa kecocok itu Dari Kesalahan produk atau dari Kesalahan dari diri kita gitu juga Dan aku disini udah ngerangkumi Jadi 10 tips Dan langsung aja kita yang pertama Tidak sesuai dengan jenis kulit Jadi disini Aku terangkan lagi Misalkan kalian itu beli Salah satu produk Yang khusus untuk kulit berjerawat Tetapi Kalian itu Malah kondisi Muka kalian itu Itu kering gitu Nah kalian itu sebenernya Kurang cocok gitu Kalau misalkan Kalian pakai Skincare yang Khusus untuk kulit berjerawat Gitu ya Jadi cuma kalian Karena Pengen ikut-ikutan orang Terus karena teracuni sama Selegram-selegram Itu gitu Makanya kalian beli produk itu Terus akhirnya itu gak cocok Nah itu mungkin Salah satu penyebabnya Makanya Di produk kalian itu gak cocok gitu Terus sekarang yang kedua Menggunakan skincare Dengan porsi yang berlebihan Nah ini juga nih Sering banget Aku juga gitu ya Pastikan gitu Kalau misalkan Produknya itu Pengen bekerja maksimal Di muka aku Tapi Aku pakai ini itu Banyak-banyak Nah itu sebenernya Salah banget gitu Kalau kalian pakainya Banyak-banyak banget Justru itu Bakalan ngebuat Reaksi Di muka kalian itu Bakalan tidak cocok gitu Karena sesuatu yang Berlebihan itu Tidak baik ya Jadi gunakan aja Secukupnya gitu ya Sesuai informasi Yang ada di produk gitu Terus sekarang yang ketiga Tidak membaca Kandungan skincare Yang digunakan Nah ini tuh Kandungan itu Kalian gak harus Selalu harus Tahu banget gitu Kandungannya itu Apa-apa aja Kalian baca Sesuatu Itu minima Kalian bisa Digoogling dulu gitu Itu isinya Mengandung Kandungan apa aja Gitu ya Jadi jangan sampai Kalian Tidak membaca Kandungan skincare Yang udah kalian beli itu Misalkan Kalian itu Membeli Salah satu produk Yang mengandung Vitamin C Nah sebelumnya Kalian itu Pakai kandungan skincare Yang berbahan retinoid Nah itu sebenarnya Gak boleh digabungkan Gitu ya Kalau misalkan digabungkan Justru akan Mengakibatkan Overexfoliasi Sehingga kulit kalian Menjadi sensitif Terhadap sinar matahari Terus sekarang Yang keempat Tidak menggunakan Makeup remover Nah ini penting banget Kalau misalkan Kalian udah makeupan Jadi Kalian jangan Langsung terus Cuci muka Gitu ya Jadi kalau misalkan Kalian udah Makeupan Ya Wajah kalian itu Sebelum pake Pembersih Harusnya pake Makeup remover dulu Dan untuk Makeup removernya itu Bisa Beda-beda-beda Gitu ya Ada yang Jenisnya Yang oil base Seperti oil cleanser Dan ada juga Yang water base Seperti micellar water Jadi sebelum Pake pembersih Kalian Pastikan Bersihin dulu Makeup kalian Terus udah gitu Kalian langsung Ke step selanjutnya Yaitu Bersihkan muka kalian Pake pencuci Yang kalian gunakan Terus Sekalang yang Salah urutan Pemakaian Skincare Ini sebenernya Salah banget Gitu ya Jadi kalau misalkan Kalian udah Bermakeup Terus Langsung Aja gitu Ke Pembersih Muka kalian Nah udah gitu Kalian bisa Pake toner Buat Menyeimbangkan PH di muka Kalian lagi Terus Dilanjut Pake Serum Atau Essence Atau Ampul Yang Kalian Punya Gitu Jadi Diantara Serum Essence Sama Ampul Itu Kalian Pilih Aja Salah Satu Karena Itu kan Sama Gitu Tiga Tiganya Tapi Yang Bedanya Itu Konsentrat Yang Lebih Tinggi Itu Ya Dan Setau Aku Konsentrat Yang Tinggi Itu Yang Jenis Ampul Makanya Skincare Yang Jenis Ampul Itu Biasanya Harganya Mahal Terus Botulnya Juga Kecil Karena Itu Emang Konsentrat Yang Tinggi Maksud Konsentrat Yang Tinggi Itu Yang Kandungannya Pasti Bakalan Lebih Bekerja Maksimal Di Muka Kalian Lalu Udah Itu Kalian Pake Moisturizer Terus Lagi Pake Sunscreen Juga Terus Sekarang Yang Kenan Membersihkan Wajah Setelah Memakai Sheet Mask Nah Ini Benanya Salah Banget Gitu Kalau Misalkan Kalian Mau Pake Sheet Mask Itu Pastikan Urutan Pemakaian Itu Kalian Pake Dulu Make Up Remover Terus Udah Gitu Kalian Cuci Muka Kalian Nah Terus Kalau Misalkan Udah Beres Cuci Muka Kalian Bisa Tambahin Toner Lalu Udah Itu Kalian Bisa Tambahin Lagi Essence Atau Ampul Atau Serum Ke Muka Kalian Baru Udah Itu Kalian Dipakein Yang Sheet Mask Sebenernya Yang Untuk Essence Serum Sama Ampul Itu Kalian Bisa Skip Karena Di Sheet Mask Itu Kalian Bisa Rasakan Efek Serum Yang Ada Di Sheet Mask Itu Dan Pastikan Sekalau Misalkan Udah Pake Sheet Mask Kalian Gunakan 15 Minus Saja Lalu Udah Itu Sheet Mask Daripada Kebuang Mending Kalian Dioles Aja Ke Tangan Kalian Atau Seluruh Badan Kalian Atau Kalau Misalkan Pengen Yang Awet Lagi Sheet Mask Itu Sisanya Bisa Kalian Simpan Di Kulkas Kalian Terus Dipakein Ke Besok Lagi Nah Udah Gitu Kalian Langsung Tidur Kalian Enggak Usah Cuci Muka Lagi Jadi Percuma Pake Sheet Mask Kalau Misalkan Udah Gitu Kalian Cuci Muka Lagi Gitu Ya Ntar Kandungan Sheet Mask Malah Ilang Pake Pemersih Muka Terus Sekarang Yang Ketujuh Terlalu Sering Menggunakan Eksfoliasi Di Wajah Kalian Ini Sebenernya Agak Bagus Gitu Ya Apalagi Ada Kinket Yang Mereka Itu Kandungannya Untuk Mengeksfoliasi Kulit Kalian Jadi Pemen Saran Dari Aku Gitu Ya Kalau Misalkan Ada Produk Seperti Itu Kalian Gunakan Aja Seminggu Itu Minimal Satu Sampai Dua Kali Aja Dalam Seminggu Jadi Gak Usah Rutin Tiap Hari Gitu Ya Kalau Misalkan Kalian Pakai Tiap Hari Maka Kulit Kali Itu Bakal Menjadi Sensitive Terus Yang Kedelapan Terlalu Sering Mencuci Muka Nah Ini Sebenarnya Gak Boleh Gitu Gimana Kalau Misalkan Yang Muslim Itu Kan Buat Wudu Nah Sebenarnya Itu Boleh Boleh Aja Karena Kalau Misalkan Air Wudu Kan Itu Air Doa Jadi Kan Gak Apa Apa Gitu Menurut Aku Gitu Ya Minimal Kalau Misalkan Kalian Gak Lagi Wudu Minimal Sehari Itu Dua Kali Pagi Dan Malam Hari Kalau Misalkan Kalian Sering Cuci Muka Maka Kulit Alami Yang Ada Di Wajah Kalian Itu Bakalan Hilang Dan Minyak Yang Di Wajah Kalian Itu Fungsinya Biar Kulit Kalian Itu Tetap Lembab Gitu Ya Kalau Misalkan Kalian Terlalu Sering Cuci Muka Nantinya Kulit Kalian Bakal Terlalu Kering Terus Ada Yang Kemerahan Juga Sampai Ada Juga Yang Mengelupas Terus Sekarang Yang Kesembilan Menggunakan Bedak Untuk Menutupi Kekurangan Di Wajah Kalian Ini Sebenernya Gak Baik Juga Loh Apalagi Kalau Misalkan Kalian Tambahin Bedak Misalkan Disini Jerawat Atau Kekeringan Kayak Kulitnya Mengelupas Kemerahan Kalian Timpa Aja Semuanya Pakai Pakai Bedak Itu Sebenernya Gak Bagus Karena Bedak Itu Yang Bakal Menyumbat Poli Poli Kamu Nah Sebenernya Yang Menyumbat Itu Nantinya Bakal Timbul Jerawat Nah Itu Sebenernya Gak Boleh Kalau Misalkan Mau Pakai Bedak Itu Jangan Terlalu Berlebihan Terus Yang Kesepuluh Tidak Menggunakan Satscreen Nah Ini Juga Penting Banget Kalau Misalkan Kalian Mau Keluar Ruangan Atau Di Dalam Ruangan Juga Kalau Misalkan Kalian Di Dalam Ruangan Itu Minimal Ya Maksimalnya Yang 30 Gitu Ya Kalau Misalkan Kalian Aktifitasnya Di Luar Rumah Ya Minimal Juga SPF Yang 30 Ke Atas Nah Sekitu Aja Kesalahan Kesalahan Dalam Menggunakan Skincare Yang Bisa Menyebabkan Jerawat Sebenernya Kalian Jangan Dulu Nyalahin Produknya Tapi Kalian Berkeca Diri Dulu Sama Diri Kalian Itu Apa Pengguna Itu Emang Udah Bener Atau Belum Gitu Ya Jadi Jangan Sampai Kalian Menyalah Nyalahin Produk Ini Produknya Nggak Bagus Nih Di Kulit Aku Atau Apalah Gitu Ya Karena Aku Juga Emang Sering Hilaf Gitu Ya Dan Mungkin Hilaf Aku Itu Nggak Separa Banget Gitu Ya Mungkin Segitu Aja Video Dari Aku Semoga Kalian Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Video Aku Udah Subscribe Terus Comment Dan Share Ke Social Media Yang Kalian Punya Dan Nantikan Video Selanjutnya Bye